Cap roda terbang 200 iat Oke guys, kali ini kami akan membuat gelasan Gelasan ini sangat tajam karena buatan sendiri Biasanya gelasan ini tersedia di toko-toko kelontongan Namun disini kami membuatnya sendiri Biasanya lebih tajam Bahan yang digunakan ini Ini adalah bekas dari lampu Nih, seperti ini, lampu panjang ya Sudah dibersihkan supaya tidak ada lagi kotoran Sudah dicuci Dan juga ini Ini kalau disini namanya adalah Apa ya, tak kata Nggak tahu kalau bahasa daerahnya masing-masing Ini mungkin sejenis lem ataupun perekat ya Jadi fungsinya ini adalah Untuk merekatkan belingnya ini nanti Di benang Jadi ini sejenis lem mungkin ya Kayak orang tahu juga ataupun getah Jadi ada pun cara membuatnya adalah Belingnya ini nanti Ini ditumbuk sampai halus Sampai halus Nah, kemudian setelah halus Kemudian dimasukkan ke wadah kaleng Yang bekas seperti ini ya Kemudian kalengnya itu Disi air setengahnya saja Setengah dari kaleng ini ya Kemudian Baru dimasukkan ini Tak kata Namanya kalau di daerah saya namanya tak kata ini Dimasukkan separuhnya saja Terlalu banyak mungkin kalau yang semuanya ini ya Jadi Belingnya ini ditumbuk halus Dimasukkan ke dalam kaleng Dikasih air setengah saja Kemudian ditambah Tak kata ini Sampai mendidih Sampai tak kata ini Tidak ada lagi butiran Sampai halus Nah, kemudian Benangnya ini Ini digulung di semacam Batu ya Batu panjang Kecil Ataupun bekas batu baterai Juga bisa Nah, kemudian digulung di batu Sampai penumpul Sampai habislah Kira-kira benangnya Kemudian Dimasukkan ke Kaleng Oke, langsung saja Di pembuatan Gelasannya ya Gelasan super tajam Buatan sendiri Handmade Handmade Jadi daripada yang pabrikan itu biasanya Ataupun home Home industry itu lebih tajam yang ini Karena buatan sendiri Jadi tahu kualitasnya Oke Langsung saja Di tahap pembuatan Nah, belingnya itu bisa juga menggunakan Bekas lampu yang seperti ini Tapi usahakan Kalau bisa yang bekas lampu Karena Belingnya itu lebih tajam Nah, untuk memulai menemuknya itu Maka Supaya lebih Praktis lagi Usahakan Belingnya ini Ini dialasin kertas dulu ya Seperti ini Nah, supaya Saat pecah Itu tidak menyebar kemana-mana Gunakan patuh Jadi Bekas pecahnya tidak menyebar kemana-mana Nah, yang ini dibuang saja Jadi diambil yang Tengah-tengah Bagian tengah saja Ini juga Dipecahkan Jangan lupa Dialas di kertas Supaya tidak menyebar kemana-mana ya Bekas pecahannya ini Oke Kemudian Beling ini ditumbuk Sampai halus Usahakan Kalau punya ayaan Itu diaya Supaya lebih Mantap Oke Tahap pembuatan Gelasannya Air Separuhnya saja Dari kaleng ini Kemudian Bahannya ini Tak kata Separuhnya juga Dimasukkan Separinya saja Bila kurang kental Nanti bisa ditambah lagi sedikit Kata-katanya ini Nah, ini Ini adalah Blinknya tadi Yang sudah dihaluskan Adonannya ini Dimasak di sini Di kompor Terima kasih telah menyebabkan Tunggu Terima kasih telah menyebabkan selamat menikmati selamat menikmati air dari gelasan ini agak panas supaya benangnya bisa lembut dan meresap ke dalam benang kemudian setelah itu benangnya dijemurkan sampai kering baru bisa digunakan gelasan sangat tajam gelasan setajam silet selamat menikmati selamat menikmati